Oke sekarang saya berada di kebun saya tepatnya di kebun durian dengan usia tanam 3 atau 4 bulan ya ini tinggi sudah mencapai 6 meter 5 tonometer ya tingginya waktu tanam 40 dan 50 cm cukup tinggi merata ya itu samping-sampingnya pohonnya super tembaga bangka di Desa Teru Bangka Tengah bulan kemarin sudah kita pupuk dengan NPK dalam hal ini saya memakai NPK DGW 519 dan MTJ ya saya perpaduan MTJ dan DGW mudah-mudahan tahun ini akhir tahun tepatnya berbuah ini sekarang saya pupuk dengan tanah bakar ini tanah bakarnya nah ini Pak silahkan kira-kira 10 bengki ya ini cara pupuknya pupuk sama ditajuk ya sama seperti pupuk kimia nah pupuk kimia dan tanah bakar ini jarak satu minggu bisa juga satu bulan jaraknya ya ini aplikasinya bisa juga kita kombinasi tanah bakar ini dengan kohe ya saya sih suka kombinasi dengan kotron kambing yang sudah jadi ya untuk jadi ini tanda bakarnya ini ya tanda bakar ini sebelumnya sudah saya pernah bikin vlognya tentang pembuatan tanda bakar ya judulnya itu tutorial pembuatan tanda bakar untuk pohon durian nah untuk pohon setinggi ini berusia 3 tahun 4 bulan ini kita gunakan aplikasi tanda bakar gunakan aplikasi tanda bakarnya sebanyak kurang lebih 10 bengki ya 10 bengki ini ya 10 bengki atau ditajuknya ya yang penting jangan kena batangnya aja ya kalau batangnya rentan terhadap jamur akar ya lembab soalnya ya ini 10 bengki sampai 15 atau 20 bengki gak apa-apa ya tanda bakar ini banyak mengandung nitrogen ya anak aktif nitrogen ya kenapa pohon ini subur padahal ini baru menghadapi kemarau 6 bulan ya ini subur lagi nah tanah bakar kunci suksesnya kenapa tadi tidak boleh kita kita taruh di batangnya karena lembab tanah bakar ini apalagi musim hujan kalau kita taruh di pokoknya rentan terhadap jamur akar ya ini aplikasi keliling ya buat tajuk kayak dua lapis aja 10, 15, 20 bengki gak masalah tanah ini saat subur tanah bakarnya untuk pembuatan tonton di vlog saya tentang pembuatan tanah bakar yang berjudul tutorial pembuatan tanah bakar untuk pohon durian ini teman-teman ya subur sekali ini lihat tuh ya nah tinggi sekali ya subur ya teman-teman ya itulah super tembaga bangka saya ini luas kebun ini kurang lebih 2 hektare saya tanam sebanyak 170 pokok durian terdiri terdiri dari super tembaga bangka yang terbesar terus musangking oci namlung juga ada terus ada pelangi pelangi sedikit untuk ini aja untuk falesi aja ya untuk membantu penyebukan pelangi ini ada matahari juga ada montong ada si jantung yang terbesar sih kurang lebih 150 batang itu super tembaga bangka semua ini subur sekali ini kali ini itu subur ya teman-teman ya ini ini asisten saya untuk kebun namanya Pak Ishak ya itu ini teman-teman ya ini tanah bakar tuh ini coba ambil Pak tanah bakarnya ini nah ini ya subuh sekali tanah bakarnya ini teman-teman ya tanah bakarnya ya di tajuk ya ini ini tanah bakar ya oke teman-teman itu saja aplikasi pupuk tanah bakar untuk pohon durian teman-teman bisa meniru juga ya nggak ada dosis yang tepat ya atau dosis berapapun ya boleh karena ini tanah organik seperti saya katakan tadi untuk kimianya bisa jarak 2 minggu sama 1 bulan ya kimia sih saya pakai tadi NPK DGW dan NPK MTJ untuk usia 3 tahun ini 3 bulan sekali untuk tanah bakar sama bisa setiap bulan setiap 2 bulan ya itu saja teman-teman informasinya semoga bermanfaat ya salam durian mania dari bangka itu saja informasinya jangan lupa like subscribe dan bagikan channel ini ya oke ketemu lagi di vlog berikutnya nah Terima kasih.